Bukan menurun, kasus penyakit mulut dan kuku di Magetan semakin mengganas. Belasan ekor sapi dilaporkan mati akibat penyakit yang menyerang mulut dan kuku tersebut. Dalam video yang direkam warga, terlihat beberapa orang mengevakuasi seekor sapi yang sudah mati dari kandang menggunakan troli. Selanjutnya, sapi tersebut dikubur di pekarangan belakang rumah. Diketahui, sapi yang mati akibat penyakit mulut dan kuku tersebut terjadi di kandang milik Wahyudi di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Menurut Wahyudi, sudah dua ekor sapi miliknya yang mati akibat terjangkit PMK. Keduanya mati mendadak dalam sehari, siangnya satu ekor dan malamnya satu ekor. Wahyudi mengaku tidak dapat berbuat banyak dengan wabah PMK ini. Pengobatan selama ini yang dilakukan secara mandiri otodidak. 13 ekor sapi miliknya terserang wabah PMK. Selain mati, sebagian sudah dijual paksa, meskipun harganya sangat murah. Di Desa Janggan itu peternaknya menangis, semuanya menangis. Bersedih karena sapinya terdampak PMK. Terus di sini kami dilema nggak tahu tentang obat atau penanganannya gimana, kita juga nggak tahu. Secara otodidak kita menangani sendiri semua. Dan kita hanya memberikan herbal. Saya kunir dan yang lain-lain itu. Kemarin tak kubur dua. Mati juga mas? Iya, ninggal mas. Malamnya. Soalnya nggak sampai ada yang tahu, terpaksa kita kubur. Berapa ekor ya? Itu ada dua kita kuburnya. Dalam waktu bersamaan? Bersamaan mas. Yang satu siang, yang satunya malam. Itu ya PNK juga ya? Iya, itu kita mau gimana lagi mas. Masa dibangkai mau dijual. Terpaksa kita menanggung rugi juga kan. Berdasar data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan, jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK sebanyak 2.057 ekor dan 14 diantaranya mati. M. Ramzi, JTV, Magetan. Terima kasih telah menonton!